Tersingkir dari semifinal memang terasa menyakitkan bagi Maluk United dan Persiraja Banda Aceh. Persiraja disingkirkan PSBS Biak di semifinal dengan agregat skor 1-5. Maluk United disingkirkan semen padang dengan agregat skor 1-2. Namun bukan berarti peluang keduanya untuk bisa promosi resmi tertutup. Sesuai dengan regulasi jika jatah promosi Liga 2 musim ini yakni 3. Satu tiket tersisa kini bisa diraih jika berhasil memenangkan laga di perebutan tempat ketiga. Persiraja dan Maluk United tentunya akan memaksimalkan laga penting nanti. Nasib mereka musim depan akan ditentukan pada laga perebutan tempat ketiga. Apakah akan meraih tiket promosi atau justru harus kembali bermain di Liga 2 musim depan? Inilah jadwal pertandingan perebutan tempat ketiga Liga 2 musim 2023-2024. Serupa dengan sebelumnya sistem home and away juga akan berlaku di laga perebutan tempat ketiga. Tidak ada aturan produktivitas gol tandang di pertandingan nanti. Lek pertama Persiraja Banda Aceh akan menjamu Maluk United terlebih dahulu pada 5 Maret 2024. Lek kedua giliran Maluk United akan menjamu Persiraja Banda Aceh pada 9 Maret 2024. Perebutan juara tiga ibarat laga final bagi Persiraja dan Maluk United. Karena pemenangnya akan naik kasta untuk kembali meramaikan kompetisi kasta tertinggi. Siapakah tim terakhir yang akan promosi ke Liga 1? Persiraja atau Maluk United?